Halo Sobat Kampus, kali ini Ferdi sedang berada di depan gedung Departemen Teknik Lingkungan ITS, di mana sedang berlangsung salah satu rangkaian acara dari Lustrum yang ke-35 Teknik Lingkungan ITS, yaitu Jalan Sehat. Mau lihat gimana keseruannya pada pagi hari ini? Yuk ikutan terus liputannya. Minggu 2 Desember 2018, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITS dan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS menyelenggarakan Jalan Sehat yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Lustrum dalam rangka merayakan di Senatalis 35 tahun Departemen Teknik Lingkungan ITS. Acara Jalan Sehat diawali dengan yoga yang dipimpin oleh salah satu alumni mahasiswa teknik lingkungan ITS. dilanjutkan dengan pembukaan Jalan Sehat secara simbolis oleh Rektor ITS, Bapak Joni Hermana. Bagaimana Pak kesannya terhadap acara Lustrum Teknik Lingkungan ITS ini Pak? Saya kira ini merupakan hal yang baik sekali, khususnya bagi ITS sendiri, karena adanya Lustrum ini memberi ikatan yang lebih kuat antara ITS dengan alumni, khususnya juga Departemen Teknik Lingkungan. dengan demikian sinergi ini khususnya akan mampu membangun ITS lebih baik lagi ke depan. Tidak hanya Jalan Sehat, pada acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian door price, makan gratis bersama, dan penampilan hiburan dari mahasiswa teknik lingkungan, Enviroband. Jadi memang Jalan Sehat itu kita pilih karena memang yang pertama, badan menjadi sehat, yang kedua bisa ngobrol bareng sama rekan-rekan alumni ketika jalan, sehingga nostalgia juga. Terus ada juga kangen waktu di kampus dulu, jadi ada yang di, dulu kan kalau kampusnya nggak di sini, ada di gedung H, ada di gedung P, jadi mereka semua pengen nostalgia untuk mengembalikan memori yang lama itu, sehingga nanti diharapkan akan terjadi mempererat antara alumni di teknik lingkungan ini. Acara ditutup dengan pembagian door price sebagai hadiah dari Ikatan Alumni ITS kepada keluarga besar Departemen Teknik Lingkungan ITS. Demikian keseruan pada Jalan Sehat Lusrum 35 tahun Teknik Lingkungan ITS. Saya Ferdi Pradipta pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.